Intro Pemerintah Repolusioner Republik Indonesia Perjuangan Rakyat Semesta PRRI Permesta Alasan Pemberontakan Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat, KASAD Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan Jalannya pemberontakan Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan Dewan-Dewan Daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957 Seperti 1. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian 4. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Pence Sumual Dewan-Dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka bahkan bergabung ke dalamnya Seperti Syafruddin Prawiran Negara, Burhaduddin Harahab, dan Muhammad Nasir Akhir pemberontakan Kasad Abdul Haris Nasetyon dan Perdana Menteri Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah namun gagal Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat menuntut agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusional Republik Indonesia PRRI di Padang, Sumatera Barat Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syafruddin Prawiran Negara Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi, Utara Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI Mendeklarasikan permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat Kabinet Juanda Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontakan yang diam-diam ternyata didukung oleh Amerika Serikat Amerika Serikat berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi oleh komunis Pada tahun itu juga pemberontakan PRRI dan permesta berhasil dipadamkan Demikian saya Gun Gun Misbah Gunawan mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.